Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi nah selamat datang di channel Eka Farm Official nah kali ini saya ada di lahan jagung skada F1 capanah merah nah di depan teman-teman petani di disini ada benih jagung manis skada F1 ya di samping kanannya ini adalah benih jagung manis talenta F1 cap dari pertiwi jadi saya 80% menanam benih skada F1 dan kemarin kehabisan benih jadi sebagian saya menanam benih talenta F1 saya setelah mencoba menanam sekali bulan Mei itu hampir 95% semuanya hasil panen saya dari benih skada yaitu grid A nah ini yang harus jadi pertimbangan untuk para petani jagung manis jadi gunakan benih yang memang vigor yang rata-rata bisa menghasilkan hasil panen grid A nah jangan grid B ya karena harganya terpaut itu terpaut maaf itu 50% misal kita dapat harga 3000 B nya itu 9500 jadi usahakan menanam yang bisa karena menghasilkan panen rata-rata itu grid A nah dulu kalau saya nanam benih jagung manis Talenta F1 ya itu ya rata-rata hanya paling bagus itu 60 40 60 A 40 B dan memang rata-rata demikian ya itu dari karakter si tanaman ya tetapi kalau untuk skada F1 ini memang buahnya besar jadi 2 kg itu rata-rata isi 5 seperti itu dia sudah pasti masuk pasar induk jarang masuk B itu jarang sekali jadi 100 banding 1 lah kalau nanam skada itu nah jadi penentu pertama untuk kita bisa menghasilkan buah hasil panen yang bisa kita masuk grid A untuk jagung manis yaitu adalah pemilihan benih yang tepat jadi kita harus tahu karakteristik benih benih figure atau tidak seperti itu jadi harus diingat-ingat ya untuk mendapatkan hasil panen hasil panen jagung manis itu utamakan harus grid A jangan grid B harganya terpaut 50% itu sudah wow sangat besar sekali gitu jadi usahakan pokoknya bisa benih yang bisa kita menghasilkan panen panen grid A nah disini saya rekomendasikan dari pengalaman saya yang saya tanam itu adalah benih sekada F1 cap panah merah tanamannya mudah pemumpukannya sama saja dengan benih lainnya perlakuannya tidak yang macam-macam ya nah semoga informasi ini sangat bermanfaat buat para petani sekalian terutama petani jagung manis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih